Inilah hasil debat Capres 2024 atau hasil debat ketiga lewat link live streaming hasil debat Capres-Cawapres 2024 terbaru hari ini. Selain soal hasil debat Capres 2024 atau hasil debat ketiga lewat link live streaming hasil debat Capres-Cawapres 2024 terbaru hari ini, SIMAT juga sejumlah poin penting yang mengemuka dalam debat. Pihak Komisi Pemilihan Umum, KPU, memastikan kesiapan debat ketiga Pilpres 2024 untuk kandidat Capres berjalan dengan baik. Sebelum debat digelar, KPU telah memanggil. Perwakilan tim kampanye atau pemenangan dari masing-masing pasangan calon, Paslon, tujuannya untuk mengevaluasi debat kedua sekaligus menyepakati aturan main dalam debat Capres pada 7 Januari 2024. Ketua KPU Hashim Asyari menjelaskan, dari rapat evaluasi ada beberapa poin yang sudah disepakati tim masing-masing Paslon, diantaranya mengenai akronim atau singkatan yang harus diperjelas agar tidak menimbulkan problematik, Hashim menyatakan sah-sah saja singkatan digunakan dalam debat, namun ia meminta agar singkatan ataupun akronim bisa diperjelas. Karena tidak semua orang paham dengan singkatan-singkatan atau akronim yang akan ditanyakan, kami menyampaikan kepada masing-masing tim. Pasangan calon supaya calon yang akan berdebat menyampaikan kepanjangan kalau ada singkatan, ya, ujar Hashim di kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Januari 2024, debat ketiga untuk Capres ini akan berlangsung selama 150 menit. Dengan perincian 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan, debat Capres ini digelar di Istora Senayan pada 7 Januari 2024 dan dimulai pukul 19 WB. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!